80-100 triliun tidak ada yang mengontrol, tidak jelas siapa manajemennya, pasti itu akan menjadi bancakan. Saya katakan pasti itu sudah menjadi bancakan. Karena itu kaum buruh Indonesia tidak mau memfasilitasi perampokan-perampokan lagi yang ada di Republik ini. Apalagi uang itu adalah uang kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, Sri Mulyani itu terkenal dengan Menteri Keuangan yang kita sebut dengan neoliberalis. Neoliberalis itu berbeda dengan Pancasila. Kalau ekonomi Pancasila berkhidmatnya, berkhidmatnya kepada rakyat banyak. Tapi kalau new liberal, berkhidmatnya kepada oligarki. Jadi, jelas ini bertentangan dengan ekonomi Pancasila. Namun yang lebih memberikan lagi, sebuah orang neoliberal masih punya konsep, masih punya argumen, berikan kebebasan kepada orang, nanti akan menghasilkan satu manfaat yang banyak bagi banyak orang. Itu kira-kira argumennya. Tapi, ternyata, saudara-saudara, saudari Sri Mulyani ini, dari neoliberal, sekarang di dalam rezim Jokowi-Dodo, beralih menjadi, ya, kebijakannya adalah kebijakan ekonomi barbarian, saudara-saudara. Barbar, kamu barbar. Barbar adalah satu tindakan yang tanpa konsep, tanpa perencanaan yang matang. Pokoknya, apa yang di depan mata bisa diambil, diambil. Termasuk, itu adalah kekayaan kaum buruh dan rakyat Indonesia. Bisa diambil, diambil. Itulah barbarian. Jadi, dari ekonominya liberal, sekarang Indonesia sedang menjalani ekonomi barbarian, saudara-saudara. Karena itu, kita harus melawan, saudara-saudara. Siap melawan. Ini adalah aksi pendahuluan. Saudara-saudara, yakinkan kita adalah aksi pendahuluan. Hanya dengan pengumuman yang sekilap situ saja. Kita nanti akan hadir lagi. Kalau betul-betul, ekonomi barbarian ini dijalankan terus oleh saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, sekali lagi. Kalau tadi, ekonomi Pancasila berfitrikan kepada rakyat, maka ekonomi barbarian berfitrikan kepada oligarki dan oligarki hitam, saudara-saudara. Ya, oligarki hitam adalah oligarki yang bikin kacau balau perekonomian Indonesia. Termasuk kebolongan-kebolongan APBN kita. Itu akan ditambal oleh uang-uang dari rakyat. Bayangkan, saudara-saudara. Bangun tidur tiba-tiba diumumkan. Ada IKN hampir 500 triliun. Dan juga ribuan triliun dipersiapkan dari pihak investor untuk datang ke Kalimantan. Tapi, tidak ada yang datang investor, saudara-saudara. Maka, uang rakyat akan dipakai ke sana. 400-500 triliun, saudara-saudara. Tanpa ada pencanaan, tanpa ada pemberitahuan. Dan ekonomi barbarian harus turut kepada majikannya. Maka, dialokasikanlah dana sebesar itu. Walhasil, saudara-saudara. Kita tahu juga, APBN makin berat kebunannya. Kemudian, atas perintah majikan, bangun infrastruktur. Infrastruktur dibangun di mana-mana. Ternyata perusahaan-perusahaan bangkrut. Perusahaan-perusahaan duemin karya-karya banyak yang bangkrut. Karena ternyata memang tidak bisa melaksanakan pemberitahuan infrastruktur dengan uang-unggalan. Dari mana uangnya? Dari APBN lagi. Nah, begitu APBN jebol. APBN tidak punya uang. Maka yang paling gampang adalah pinjam hutang ke luar negeri atau ke masyarakat. Sekarang pinjam hutang pun susah karena sudah tidak dipercaya. Maka yang paling gampang adalah apa? Mengambil uang rakyatnya. Ya, buruh, pekerjaman diri, ASN, TNI, BORI akan dipotong seperti preman, pajak preman. Akan digumpulkan setelah puluhan tahun baru bisa diambil. Dan uang itu akan tidak jelas untuk apa, saudara-saudara sekalian. Kita tahu baru ada uang kecil saja yang ada di Asabri, yang ada di Jiwasraya. Puluhan triliun sudah digarung. Apalagi ini tahu uang tapera, saudara-saudara. Kita menghitung ya sekitar 80 sampai 100 triliun per tahun uang dikumpulkan dari rakyat untuk ke badan tapera itu. Bayangkan, 80 sampai 100 triliun, tidak ada yang mengontrol, tidak jelas siapa manajemennya. Pasti itu akan menjadi bancakan. Saya katakan, pasti itu sudah menjadi bancakan. Karena itu, kaum buruh Indonesia tidak mau memfasilitasi perampokan-perampokan lagi yang ada di nekupulik ini. Apalagi uang itu adalah uang kita sendiri. Setuju, kawan-kawan ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita minta bukan dikunda. Kita meminta agar dicabut. Kita yakin betul. Ya, yakin betul bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintahan yang akan datang boleh jadi berbeda dengan yang ada sekarang. Ya, boleh jadi berbeda. Karena setidaknya kita tahu, presiden terpilih kemarin punya background yang berbeda. Ya, dan kemudian lagi akan kita lihat. Ya, tapi yang kita pastikan, kalau Prabowo Subianto menjadikan lagi seribunya di dalam kabinet, artinya akan melanjutkan kebijakan ekonomi barbarian secara sejarah. Ya, dan pasti perampokan kepada uang rakyat itu akan terus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Jadi, sekali lagi, kita pastikan kita akan terus bersama-sama. Ini bukan masalah pribadi. Ini bukan saya kenal seribu nanti. Saya mau cerita sedikit nih. Mau cerita sedikit, boleh ya. Kebetulan saya juga pernah ada di dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebetulan. 7 tahun. Waktu itu di istana. Ini nih, saya mau cerita soal seribu nanti. Kita di istana, habis satu acara, kita diskusi. Baik itu ada presiden SBY, ada seribu nanti, ada saya, ada pahata rajasan, ada sekitar kelima berenang. Diskusi. Presiden SBY mengatakan begini. Ini BBM, saya rasa harga dunia sudah turun. Sudah turun harga BBM dunia. Maka sudah selayaknya kita mencoba mengeksersis untuk menurunkan harga BBM. Pada waktu itu, harga BBM tinggi sekali. Dia meminta Menteri Keuangan, coba dieksersis. Tahu jawabannya apa? Jawabannya seribu nanti. Bapak Presiden, APBM kita sedang pokok-pokoknya. Kira-kira, tidak perlulah kita menurunkan harga BBM. Kurang ajar, enggak? Orang ajar. Puter lagi, puter lagi, ngobrol. Ya, kemarin, akhirnya sampai lagi ke harga BBM. Kemudian PSB bilang, itu Malaysia, terenggap tanggap kita juga sudah mulai mendudukkan BBM. Karena harga dunia sudah turun. Kenapa kita harga BBM tinggi? Seharusnya bisa turun juga. Kata Presiden, coba Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengeksersis. Belum berselesai Sri Mulyani menjawab, udah, Anda jangan jawab, kata Presiden. Anda laksanakan saja. Jadi Anda bisa tahu, dua hari kemudian BBM berulang. Tapi, Sri Mulyani itu memang pengen ngeyel. Pengen dia seperti apa ya? Neoliberal itu, pokoknya pikirannya, yaudah, kayak susah enggak apa-apa. Yang penting, pokoknya, APBN lah. Bagus. Padahal APBN, tidak ada hubungannya dengan BBM itu. Jadi, soalnya sekalian, saya mau menceritakan bahwa memang di dalam dirinya Sri Mulyani, sudah, apa, ada semacam benih-benih yang memang berkhidmatnya, tidak benar-benar. Ya, maka, bahaya kalau ke depan orang-orang seperti ini berada di pemerintahan. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli orang-orang yang berbunuh diri. Bahkan tiap hari kita dengar penuh diri karena kelaparan, karena dengan anak istri yang tidak mau hidup susah, akhirnya dia berbunuh diri. Dia tidak peduli dengan itu. Ya, jadi karena itu, kita berharap sekali, kita mendesak. Orang-orang semacam ini tidak boleh lagi berada di kabinet yang akan datang. Kalau ada, kaum buruh saya Indonesia pasti akan menolak, karena pasti akan menugikan kaum buruh. rumput ya. Merdi干 Jangan lupa yang berbunuh. Terima kasih telah menonton!